Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kami akan menyajikan informasi mengenai kurikulum di Finlandia Kami dari kelompok 8 kelas G 2017 yang terdiri dari Nadia Afidati, Fatima Azara, Alina Bila Farouzi, dan Andi Salsabila Dosen pengampu Ibu Ika Lestari Mata kuliah, Pengembangan Kurikulum SD Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Jakarta Ada berbagai kurikulum di beberapa negara yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, China, Jepang, Korea Selatan, Belanda, Finlandia, Inggris, dan Amerika Serikat Kami akan memberikan sedikit fakta mengenai negara Finlandia Finlandia merupakan negara Eropa Utara yang berbatasan dengan Sweden, Norwegia, dan Rusia Finlandia dijuluki negara seribu danau Finlandia merupakan salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia Keunggulan beberapa bidang di Finlandia yaitu Ekonomi, Kebebasan sipil, Pendidikan, Pembangunan Manusia, dan Kualitas Hidup Kami akan membahas bidang pendidikan Sistem pendidikan Finlandia Sistem pendidikan Finlandia terdiri dari Kurikulum dan tujuan Kualifikasi guru Ajaran kurikulum Jenis sekolah Sistem penilaian Serta kelebihan dan kekurangan Kurikulum dan tujuan pendidikan di Finlandia Sejak tahun 1970, kurikulum Finlandia tidak pernah berubah hingga saat ini Menganut Automatic Promotion Tidak ada kesenjangan di sekolah-sekolah Finlandia Investasi untuk dana pendidikan berasal dari pajak Kebijakan dalam minat baca dengan pustaka keliling maupun di tempat umum Tujuan pendidikan Finlandia Semua warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam menerima pendidikan Karena pendidikan dianggap sebagai salah satu hak-hak dasar semua warga negara Kualifikasi guru Finlandia Setiap guru di Finlandia minimal harus bergelar master Gaji guru hampir setara dengan dokter atau pengacara Hanya ada 11 universitas yang memiliki program pendidikan guru Menyelesaikan 5 tahun untuk pendidikan master Video mengenai kualifikasi guru Guru yang berkompeten dan berkomitmen Hanya yang paling cocok yang dipilih untuk pelatihan Berkualifikasi 100% harus bergelar master Guru diberikan kebebasan untuk menentukan metode pengajaran Perguruan tinggi menghasilkan inovasi dan tenaga kerja yang kompeten Belajar didasarkan pada interaksi guru siswa dan membangun keterampilan di masa depan Ajaran kurikulum Finlandia Kami akan membahas mengenai Kebijakan Materi pembelajaran Metode pembelajaran Proses pembelajaran Dan media pembelajaran Kebijakan terdiri dari Yang pertama Pemerintah hanya membuat panduan umum berupa target Yang kedua Program wajib belajar 9 tahun Yang ketiga Guru mengajar kelompok siswa yang sama sampai beberapa tahun Yang keempat Guru wajib membuat evaluasi mengenai perkembangan belajar setiap siswa Yang kelima Satu kelas maksimal hanya 12 siswa Dan yang terakhir Guru mengajar kelompok siswa yang sama sampai beberapa tahun Materi pembelajaran terdiri dari 20 materi Yang pertama ada bahasa ibu dan literatur Ilmu sosial Matematika Olahraga Musik Dan bimbingan konseling Dan lain-lain Media pembelajaran Siswa belajar dari berbagai sumber belajar Dan Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Metode pembelajaran Yaitu sekolah harus menyediakan kesempatan untuk eksperimen Eksplorasi Pembelajaran aktif Aktivitas fisik Dan bermain Dan guru dibebaskan untuk memilih metode yang sesuai dengan kondisi kelas Proses pembelajaran di Finlandia Menggunakan kurikulum transversal Yang bertujuan untuk multiterasi Kompetensi ICT Kompetensi budaya, interaksi dan ekspresi diri Serta kompetensi kehidupan kerja dan kewirausahaan Jenis sekolah di Finlandia Terdiri dari Sekolah dasar SMP SMA atau kejuruan D3 atau politeknik Dan universitas Sistem penilaian Yang pertama Tidak adanya KKM Yang kedua Tidak ada rapor atau sistem ranking Yang ketiga Tidak ada ujian nasional Yang keempat Guru dibebaskan untuk membuat kurikulum sendiri sesuai kebutuhan sekolah Yang kelima Siswa mengikuti matriculation examination bagi siswa yang melanjutkan ke universitas Dan yang terakhir Guru dibebaskan untuk membuat ujian sendiri sesuai kebutuhan sekolah Kelebihan dan kekurangan Sistem pendidikan di Finlandia Sistem pendidikan dengan kesetaraan serta keadilan bagi seluruh masyarakat Hanya bisa diterapkan pada negara kecil Pendidikan berbasis inklusi sudah diterapkan Tidak adanya standar ukuran yang pasti untuk melihat perkembangan anak secara berkala Kelebihan yang lainnya Biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah Dan kurikulum pendidikan yang bersifat konsisten dan fleksibel Terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat ya video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton